mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah memang PKI kok dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi nomor induknya kosong kosong nomor seri ijazahnya kosong 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 delapan satu satu dua itu punyanya Joko Wahyudi cek ke sekolahan kalau enggak punyanya Joko Wahyudi tembak kepala saya Jokowi itu kelas satu aja bertelur dua kali saksinya namanya Suryo Atmanto posinya sekarang komisaris utama PT Bukit Asam dia yang menyatakan Jokowi itu teman saya kelas satu sebangku tapi saya lulusnya 83 Jokowi kok ngaku lulus 80 berarti Jokowi tidak naik kelas dua kali saksi kedua adalah Surya Adinikseh yang menyatakan dalam buku resminya di One Team Press saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77 tapi ijazahnya Jokowi anda cek yang SMP tahunnya 76 semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi undercover dua lelaki berijasa palsu nanti bisa anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya saya wartawan saya harus menulis apa yang saya tahu profisi saya dilindungi oleh undang-undang kalau Jokowi merasa terfitnah dia harus lapor ke polisi dia enggak lapor ke polisi tiba-tiba saya ditangkap diadili secara gelap difonis tiga tahun dan saya masuk penjara dua setengah tahun jadi sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara denjur sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu ini kekosongan kekuasaan saya menghimbau kepada Paklima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vakum of power itu jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 24 harus segera kita lantik dengan catatan 2024 pemilu bebas 0% siapapun yang jadi terpilih oleh rakyat kita dukung bersama-sama selesai persoalan